In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqlamakum Praktek yang ada Seseorang tatkala ingin bangun rumah Mereka nyembeli ayam Kemudian ditaburkan darahnya di tanah Tujuannya apa? Agar bangunannya kokoh Ini tidak kita sadari Itu mereka masih meyakini Ada kekuatan lain selain Allah Walaupun dia sembelih dengan menyebut nama Allah Tapi dia masih meyakini di dalam hatinya Ada makhluk lain yang dapat mengatur Ini diantara bentuk kesirikan Berapa banyak orang yang Menyembeli dengan tujuan agar Penghuni hutan tidak mengganggunya Berapa banyak orang yang menyembeli agar hasil panennya berhasil Berapa banyak orang yang menyembeli mempersembahkan untuk penghuni lautan Agar 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 Setelah kita terjurumus di dalamnya Yang menyebabkan seseorang itu bisa kekal di dalam neraka Di sinilah pentingnya kita untuk mempelajari Agar kita tidak terjurumus ke dalam bentuk-bentuk kesirikan tersebut Dan benar-benar kita Mentauhidkan Allah Sebenar-benarnya Dan kita Benar-benar Mengetahui Kesirikan-kesirikan tersebut Sehingga kita bisa Menjauhi dan tidak terjurumus ke dalamnya Terima kasih Terima kasih